hai oke teman-teman semua salam jumpa lagi Hai hari ini kita akan pergi mancingnya teman-teman saya teman-teman juga jangan lupa mempersiapkan kalau ingin pergi mancing ya terutama ya alat pancingnya ya teman-teman ini alat pancing yang paling vital dan paling urgent ya penting sekali dan juga jangan lupa teman-teman siapkan juga stopper ini stopernya sudah mulai habis hanya tinggal tiga ya lumayanlah bisa dipakai juga alat pancing ketengah teman-teman ingin mancing ikan bawal siapkan teclin ya ini yang bagus yang terbuat dari besi dan sangat kuat sekali dan juga pancing yang bagusnya yang pakai dua ya atau satu ini ukuran 13 ini bagus sekali ini buatan Jepang dan juga teman-teman juga harus mempersiapkan ini yang namanya katu lampa katu lampa ini bagus sekali untuk umpan ikan mas dan juga pelet gitu pelet gitu juga teman-teman siapkan perangsang ikan perangsang ikan sangat bagus sekali ya dipakai untuk di danau juga bisa Oke kita buka lagi apalagi isinya karena kalau mau pergi mancing itu biasanya harus siap semuanya teman-teman ini kita akan lihat nah ini blueband blueband ini jika teman-teman mau membuat umpan silahkan dipakai blueband ini bagus biasa dipakai oleh yang lain ini namanya target target ini biasa untuk perangsang ikan supaya ikan cepat makan ini dibuat sepertinya dari keju ini juga bagus ini perangsang udang tapi ini dari udang dibuatnya Oke setelah itu ini telur punyuk telur punyuk ini bisa juga dipakai untuk pengaras ini pelet cat jempol ya pelet jempol ini samsu rekomendasi buat teman-teman yang hobi mancing ikan pakailah samsu ini bagus juga ini ini tepung kroto ini tepung kroto ini terbuat dari mie instan susu powder instan vanila perangsang ikan dan keju halus silahkan teman-teman nanti bisa di-share kepada teman-teman yang lain Oke kita lihat lagi nah ini ini yang disebutkan pelet 781 ini kita akan nanti pergi mancing entah nanti teman-teman bisa lihat di toko-toko pancing ini perangsang ikan juga ini selalu saya siapkan untuk event-event di lomba-lomba ya tapi ini kalau lagi dipakai ya saya lama sudah tidak ikut di lomba karena memang kesibukan saya ya mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya akan terjun kembali ini perangsang ikan ini cocok untuk segala jenis umpan terbuat dari bahan-bahan pilihan sehingga cepat untuk dimakan ikan nah alam bahagia ini namanya Oke ini juga juga namanya pelet juga nah teman-teman juga jangan lupa ini banyak teman-teman yang kadang-kadang lupa untuk mancing ya ini kita harus siapkan namanya pelampung ya pelampung itu perlu teman-teman mempunyai banyak sebenarnya jika untuk mancing di empang kalau untuk di danau ini yang kecil seperti ini ini tidak akan terpakai Oke kita lihat lagi apa ini isinya ah ini namanya kinoi kinoi ini untuk pengeras eh kalau teman-teman membuat umpan dadakan kadang-kadang terlalu lembek harus memakai kinoi jadi gitu teman-teman Oke saya rasa ini memang biasa umpan dan alat-alat yang biasa saya pakai buat mancing tapi jangan mancing konde ya teman-teman itu tidak boleh ya cukup kondenya satu saja Oke begitu saja saya akan mancing nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya Oke salam mancing mania selamat menikmati